Masalah percintaan Novia semakin pelik karena sekarang Hakim juga ikut campur nih. Selamat datang di Youtube Channel Sinopsi Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini selasa 28 Februari 2023. Seperti yang kita tahu kalau ternyata Hakim mengetahui bagaimana sikap Pak Arjuna untuk sangat amat menolak Novia bergabung atau berhubungan dengan keluarganya khususnya Jeffrey dan Brian. Saat tahu Novia kontraksi gara-gara kepikiran sama Brian dan Jeffrey kemudian ditambah lagi Novia yang tidak dianggap sama sekali oleh Pak Arjuna tentu membuat Hakim jadi menyadarkan Novia. Kalau Novia harus tahu diri, kalau Jeffrey itu tidak pantas untuk Novia dan Novia itu tidak akan pernah bisa untuk masuk ke keluarga terhormat seperti keluarga Wardana. Novia harus tahu diri kalau dia sekarang merupakan seorang janda yang hamil dan di saat Hakim sudah ingin menjadi suaminya Novia lagi atau bertanggung jawab atas kehamilan Novia kemudian orang tuanya Hakim juga sangat bahagia jika Novia kembali menjadi menantunya tentu hal itu sudah menjadi solusi yang sangat terbaik untuk Novia nih bagi Hakim. Namun kalau Novia memaksakan diri rujuk sama Hakim, gimana nih hati Novia? karena seperti yang kita tahu kalau hatinya Novia ini terpaut pada Jeffrey dan Jeffrey pun juga mencintai Novia. Sekarang bagaimana Jeffrey aja nih untuk bisa meyakinkan orang tuanya khususnya Pak Arjuna kalau Novia itu memang wanita yang paling terbaik untuk Jeffrey. Namun tentu Hakim merasa itu sangat tidak realistis nih karena Novia ini benar-benar sangat tidak diterima oleh Pak Arjuna dan Pak Arjuna ini juga sangat amat berkuasa tentu akan sulit untuk dikalahkan oleh Novia bahkan oleh Jeffrey sekalipun. Dan Hakim juga merasa kalau Jeffrey itu tidak akan pernah bisa meloluhkan hati Pak Arjuna untuk bisa merestui hubungannya dengan Novia. Walaupun Mama Astrid sudah memberikan lampu hijau bagi hubungan Novia dan Jeffrey tapi tetap aja nih semua keputusan berada di tangan Pak Arjuna. Namun karena Novia punya kesepakatan dengan Jeffrey dan akan mendoakan Jeffrey supaya bisa meloluhkan hati Pak Arjuna Novia masih sangat amat yakin Jeffrey bisa melakukan itu semua dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sekarang. Tapi tetap aja ya Hakim pastinya tidak akan pernah diam karena sekarang Hakim itu merasa mempunyai tanggung jawab yang tinggi atas kehamilannya Novia karena sudah dipastikan anak yang Novia kandung itu adalah anak Hakim dan Jeffrey nantinya akan dipersulit banget untuk selalu bisa dekat sama Novia karena Hakim tidak akan pernah mau juga nih melepas Novia dengan Jeffrey. Waduh udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron takdir cinta yang kupilih episode hari ini jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.